Terminal Jati Jajar Depok terbengkalai proses pembangunannya. Persoalan anggaran menjadi alasan terbengkalainya pembangunan terminal ini. Beginilah kondisi terminal Jati Jajar yang berada di Jalan Raya Bogor, Tapos, Depok, Jawa Barat. Meski pembangunan dimulai sejak tahun 2010 lalu, hingga kini proses pembangunannya baru mencapai 40 persen. Proyek ini terbengkalai. Pembangunan baru meliputi gedung utama yang akan dijadikan tempat pelayanan penumpang dan jalan masuk terminal. Lahan parkir bus belum tersedia. Sebelumnya pemerintah kota Depok telah menargetkan Terminal Jati Jajar beroperasi tahun 2013. Lemahnya pengawasan pemerintah kota Depok diduga menjadi penyebab terbengkalainya pembangunan Terminal Jati Jajar. Menurut Pemkot Depok, terbengkalainya pembangunan terminal karena alokasi anggaran lanjutan sebesar 30 miliar rupiah dari pemerintah pusat belum juga terrealisasi. Memang ini yang pertama anggaran cukup besar. Kemudian lahan juga memang cukup luas. Sehingga tahapan pembangunan dari awal, mulai dari pelayanan pelasimen anggutan kota, sekarang AKDP, lanjut ke depan memang harus diselesaikan adalah yang untuk akapnya. Sehingga tahapan itu kita berjalan dari tahun-tahun sebelumnya, 2014, dan nanti kita akan selesaikan mudah-mudahan di tahun 2015. Untuk merambungkan pembangunan Terminal Jati Jajar diperlukan biaya 80 miliar rupiah. Rencananya terminal yang berdiri di atas lahan seluas 10,2 hektare ini nantinya tak hanya melayani bus antar kota saja, tetapi juga bus antar provinsi. Kini, Dinas Perhubungan Kota Depok menargetkan pembangunan Terminal Jati Jajar dapat dirambungkan hingga akhir tahun 2015. Awal 2016, terminal ini akan mulai beroperasi. Sementara keberadaan terminal lama yang berada di Jalan Raya Margonda, Depok, kondisinya sudah tidak layak. Selain tidak teratur, keberadaan terminal juga menambah kemecetan di Jalan Margonda. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET.